DP3MD Kota Ambon, Sosialisasi PUG dan P3RG untuk 45 Kasubak Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa atau DP3MD Kota Ambon menggelar Sosialisasi Pengaruh Sutamaan Gender atau PUG dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender atau P3RG pada hari Selasa 16 November 2021 di salah satu hotel di Kota Ambon Kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya pengaruh Sutamaan Gender dalam program pembangunan pemahaman tentang modal perencanaan yang berbasis kinerja, pemahaman konsep dan tata P3RG serta melatih peserta untuk menyusun P3RG dalam program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui Gender Analyst dan diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari Kasubak Perencanaan pada setiap OPD Pemkot Ambon Sekretaris Kota Ambon Agilato Heru saat diwawancarai tim DMS Media Group menjelaskan penyelanggaran kegiatan ini bertujuan agar dalam proses-proses penganggaran harus dapat memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan Dengan demikian maka dalam setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan hanya berfokus pada laki-laki tetapi juga dapat memperhatikan kaum perempuan guna mewujudkan kesetaraan karena merupakan salah satu aspek penting untuk direalisasikan Latu Heru berharap seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi ini dapat bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil agar selalu mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan sehingga tidak terjadi ketimbangan Latu Heru mencontohkan khusus di Ambon banyak perencanaan penganggaran mempertimbangkan kaum lelaki bukan perempuan Akan tetapi sesuai aturan secara nasional harus ada kesetaraan Oleh karena itu maka sosialisasi dilakukan untuk memastikan kedepannya ada kesetaraan dalam program pembangunan Sosialisasi tentang pengaruh selama gender sekaligus juga dilaksanakan sosialisasi tentang penganggaran yang fokusnya atau orientasi pada pengaruh selama gender itu Nah karena itu yang ditampilkan sekarang dilaksanakan oleh Dinas Pembarian Perempuan Perundungan Anak dan Pembarian Masyarakat ini berupaya agar dalam proses-proses penganggaran juga kita memperhatikan asas keadilan ya kesetaraan supaya bukan saja diperuntukkan perencanaan itu fokus pada kaum lelaki saja tapi juga harus bisa memperhatikan kaum perempuan Jadi kesetaraan itu yang sangat penting Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh 45 peserta dan seluruhnya merupakan kasubak perencanaan pada setiap OPD Pemkot Ambon yang digelar selama dua hari dan diharapkan nantinya ada perubahan program model perencanaan yang berbasis kerja di lingkup pemerintah kota Ambon dengan selalu mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya